Intro Kita buka redaksi pagi dari informasi terkait sebuah minibus yang ditumpangi oleh Pak Sutri di kota Blitar, Jawa Timur menghantam tiang listrik dan terguling di jalan protokol. Diduga penyakit sang sopir kambuh saat mengemudi dan akhirnya hilang kendali. Diduga tak kuat menanjak minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di perbukitan menoreh Yogyakarta minggu siang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Inilah detik-detik sebuah minibus menghantam tiang listrik hingga terguling di jalan merdeka kota Blitar, Jawa Timur Sabtu malam. Diketahui minibus tiba-tiba melaju kencang saat kejadian lalu lintas tengah padat. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Pengemudi minibus dan istrinya mengalami luka ringan, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga penyebab kecelakaan adalah penyakit sopir kambuh saat mengemudi. Minibus yang mengalami kerusakan parah langsung dibawa ke Polres Blitar, Kota dan kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polres Blitar, Kota. Sebuah kecelakaan melibatkan dua minibus terjadi di jalur Trans Sulawesi Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu Sore. Bagian depan mobil dengan nomor polisi DC1422CL ini ringsek, usai menyeruduk mobil pikap dengan nomor polisi DP8153AD yang sedang parkir di bahu jalan. Kuatnya benturan mengakibatkan mobil berjenis pikap ini juga terseret beberapa meter dan rusak bagian belakang. Pasca kecelakaan, petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian dan membawa kedua minibus yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi mobil berplat DC1422CL hilang kendali karena kelelahan saat berkendara. Kedua pengemudi mobil akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan panjang. Sebuah minibus terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di ruas jalan penghubung antar desa, tepatnya di dusun Sungapan, Kelurahan Hargotirto, Kapanewon, Kokap, Kabupaten Kulon, Progo, Yogyakarta. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada minggu siang. Diduga saat minibus tidak kuat menanjak di perbukitan menoreh, sang sopir tak mampu mengendalikan kendaraan dan minibus terjun ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir minibus dan penumpang hanya mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke RS Udwates untuk menjalani perawatan.